Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel saya Ardion Rizky Pramanaputra Namun gue yang hadir dalam video kali ini Mau gue absen dari mana saja asal daerahnya Tulis di kolom komentar ya Siapa tahu ada yang satu daerah Jadi bisa nambah seteluran Nah untuk yang menonton video kali ini Saya doakan juga semoga sehat selalu Diberikan umur yang panjang Serta diberikan rezeki yang hal barukah Amin ya robbal alamin Nah dalam video kali ini Saya akan mengupdate mengenai R188 Sareka ini Yang sudah sembuh ini ya Dari cedera bagian depannya Sudah diperbaiki Dan tampak ini mesinnya Dinyalakan untuk dipanasi Karena selama perbaikan Unitnya ini Tidak pernah dipanasi ya Jadi sekarang mau bangkit Mau balik ngelain lagi Unitnya dipanasi terlebih dahulu Nah hari ini keluar garasi Siap kembali Ngelain lagi Nah R188 Sareka ini Merupakan bodi Z-Bus 13 HDD Vesley Voyager Buatan bodi 1099 ya Dulunya X-Body New Cetra Z-Bus 12 HD Ini yang R188 Sareka ini Unit yang repaint Di karaseri Laksana Stasisnya Mercy R1526 Masih Lift ring ya Nah kita lihat R188 Sareka ini Nah untuk bagian belakang Dari Sareka Untuk muffler Bagian kirinya Ini tidak ada ya Jadi cuma muffler Bagian kanannya aja Yang Ada dan berfungsi Masih Voice unitnya ini Ini dia unitnya Tidak kena apa-apa Karena yang di repair Itu bagian depan Tepatnya depannya Itu sebelah kanan Nah nanti kita lihat Seperti apa Penampilan terbaru R188 ya Nah ini depannya Pakai Welring warna kuning R188 Sareka Masih terlihat Membekas Selendang lama Selendang seteranya Nah ini Penampilan terbaru Dari R188 Sareka Kaca atas Sama kaca bawahnya Polosan semua Karena ganti Baru ya Nah untuk Yang Pesnya ini Masih Utuh ya Karena yang kena Adalah bagian kaca bawah Sama kaca atasnya Untuk topinya Masih utuh Masih ada Liskromnya ya Dan ini Tampak untuk Sepion kirinya Ada sedikit Ditempul Eksorisnya Winglet pun Masih terpasang Lengkap ya Dari R188 ini Nah ini Bagian kanan Dari R188 Sareka Disini Sebelumnya Ada yang luka Tapi ini Sudah Dikembalikan Mulus lagi Jadi seperti ini Ini tampak Ada bekas Laban Sama Dempul ya Nanti Dibersihkan lagi Supaya tampilannya Lebih Gintlong Jauh lebih Gintlong Tampilan Dari R188 Sareka Nah ini Sedang proses Pemasangan Spion Dari R188 Sareka Dan untuk Liberi bagian kanannya Ini tampak Sudah Dibetulkan lagi ya Ini kan Dungunya Terlupa Bagian kanannya Sekarang Sudah Kembali Murus lagi Nah ini Spionnya Masih warna Dasar Masih Warna Putih Ya Nanti Bakal Dicep Lagi Setelah Pemasangan Ke Sininya Kelebih Nah ini Ada Patas 06 Yang Tadi Masuk Ya Ini Puter Saja Di garasi Perjalanan Arah Ke Jogja Ini Patas 06 Mercy 1626 Dan Suspenser Pakai Welshot Warna Merah Nah ini Datang Kembaranya Yang Patas 05 Masuknya Hampir Barengan Ini Tersama Warna Biru Cuma Yang Patas 06 Ini Basic Awalnya Euroliner Rayu Santosa Kalau Yang Patas 05 Basic Awalnya ZBUS Jadi Sudah Diputro Yang Sama-sama Sudah Di upgrade ZB3 Plus Patas 05 Dan Patas 06 Nah ini Gantian Yang Patas 05 Muter Di Garasi Bagian Barat Nah ini Yang Dulunya Eksim Pony Ya Betas Jadi Dulu Atas 05 Meninggalkan Garasi Kudus Nah ini 211 Al Zawa Tim Pekalongan Mercy 1626 Air Suspension Ini Pulang Ke Garasi Kudus Karena Dandan AC Service AC Sedang Didandani Bagian Bagian Atap Yang Bocor Ya Ini Ada R024 Javas King Dino RN285 Air Suspension Body ZBUS 2 Plus HDD R024 Ini Tampil Baru Dengan Font Yang Baru Ya Ini Baru Saja Ganti Font Ini Javas King Tampilannya Jadi Lebih Cakep Lagi Ya 024 Nah Ini Sedang Penyegaran Cet Cepatnya Bagian Kirinya Ya Kalau Kanannya Ini Belum Nanti Dikinclongkan Lagi Dicat Dari 024 Javas King Yang Sebentar Lagi Bakal Diremajakan Ke Unit Baru Yang Masih Ada Di Karoseria Di Putro 024 Ini Sasis Nya Indoor RN285 Ya Jadi Suspensinya Tipe Naroh Atau Di Bawah Sasis Nah Seperti Ini Di Bawah Sasis Suspensi Udaranya Nah Ini Yang Sebelumnya Bagian Kirinya Polosan Tidak Ada Nama PO Nya Sekarang Mulai Dicat Ulang Ini Javas King Supaya Tampilannya Lebih Kinclong Jadi Stikker Stikernya Ini Ditutup Dulu Ya Nanti Dicat Kemudian Dicat Stikker Stikker PO Haryanto Lagi Nah Seperti Inilah Penampilan Baru Dari AR024 Sudah Direpaint Bagian Kirinya Tampak Sekarang Lebih Mulus Lagi Terutama Bagian Depan Sampai Ketengah Direpaint Di Beberapa Bagian Bodi Dan Stiker PO Haryanto Pun Juga Sudah Terpasang Ya Ini Ketemu Lagi Sama HIS Premio Yang Biasanya Digunakan Untuk Melangsir Penumpang Di Kala Sore Hari Ya Ini Kebetulan Unitnya Pulang Ke Garasi Ini HIS Premio PO Haryanto Nah Ini Ada 119 Sultan Gantem Tim Boderboro Merak Ini Sedang Pulang Ke Garasi Kudus Bodinya Z-Bus 20 HDD Sasis Ameri 16 26 Expansion Ini Yang Salah Satu Krunya Yaitu Dipunggawai Oleh Pak Po Atau Pak Poniran Salah Satu Legend Di P Waryanto Ini Ada 127 Polos Tim Madura Sama Kembaranya Didepannya 112 Kalau 112 Tim Monogiri Ya Liverinya Kembar Kasis Nga Sama Mercy 15 26 Lifting Bodinya Sama Rexus Tapi Lainnya Beda Yang Belakang Madura Yang Depan Monogiri Yang Depan Nah Inilah Penampilan R188 Setelah Dibawa Keluar Dari Garasi Pada Malam Harinya Ini Sudah Terparkir Di Terminal Kartosuro Kabupaten Sukoharjo Dengan Kondisi Spion Kanannya Sudah Dicat Sewarna Bodi Yaitu Warna Biru Nah Ini 188 Sareka Ini Yang Dipenggawai Oleh Mas Danitato Dan Mas Bagus Ekstram Siap Siap Kembali Ngelen Seperti Sedia Kalaya Nah Mungkin Cukup Sekian Video Dari Saya Terima Kasih Bagi Yang Sudah Menonton Sampai Akhir Semoga Video Kali Ini Bermanfaat Saya Juga Mohon Maaf Apabila Ada Salah Kata Akhir Kata Saya Ingen Ngucapkan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai Jumpa Di Video Yang Selanjutnya Terima Kasih Sampai